Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Freesties kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu apa yang mungkin perlu teman-teman ketahui saat ini. Video ini sifatnya timeless, jadi kalian bisa tonton video ini kapan saja kalian rasa kalian butuh mendengarkan video ini juga. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke STW aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe akun YouTube Deletion Freesties, dan juga untuk follow Instagram Deletion Freesties. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading nantinya, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagram Deletion Freesties. Kalau sudah, sekarang teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Di depan mata kalian itu ada 4 opsi. Aku pakai alat bantu Oracle Cards. 2 dari beberapa Oracle Cards yang aku lagi suka banget. Kalian bisa pilih antara nomor 1, yang ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3, dan yang ini nomor 4. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, lalu pilih antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Mana yang menarik menurut kalian? Kalau kalian sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kira-kira apa yang perlu kalian ketahui saat ini? Kelihatan kan ya? Apa perlu aku zoom? Mungkin perlu aku zoom. Oke, yang pertama itu... Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, yang aku rasakan, mungkin saat ini teman-teman itu lagi sibuk reminiscing. Lagi sibuk mikirin sesuatu hal dari masa lalu. Lagi sibuk bernostalgia atas suatu kejadian, suatu situasi, atau bahkan mungkin orang dari masa lalu. Kalian mikirin mungkin mantan, atau diri kalian sendiri di masa lalu. Kalian mikirin entah itu kegagalan atau apapun dari masa lalu. Kalian jadi kayak... Ada rasa penyesalan yang kalian rasakan. Ada rasa penyesalan yang belum bisa kalian maafkan. Kayak gambar di sini, princess-nya, putrinya dia kayak sedih gitu. Kayak... Ada yang belum bisa dilepaskan. Ada yang belum bisa diikhlaskan. Dan aku merasa kalian itu, mungkin saat ini entah kalian sadar atau tidak sadar, kalian jadi kayak terjebak oleh apapun yang sudah terjadi di masa lalu tersebut. Ada kayak emotional prison. Kalian masuk dalam penjara, penjara emosi, yang kalian ciptakan sendiri itu sebenarnya. Nah, aku merasa kalian itu perlu belajar untuk ikhlas. Kalian perlu belajar untuk berani mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Karena kalau kalian terus-terusan memikirin yang sudah berlalu, kalau fokus kalian bolak-balik, bolak-balik mikirin yang itu lagi, itu lagi, perasaannya malah bukan makin... Perasaan sedihnya, rasa kecewanya, bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Aku merasa teman-teman perlu untuk berani mengakui ke diri kalian sendiri. Berani mengakui dalam konteks kayak, Oh oke, I've been hurt. Oh oke, iya memang saya tersakiti. Tapi bukan berarti saya harus membiarkan rasa sakit ini terus-menerus menghantui saya. Karena aku rasa kalian itu sebenarnya juga udah, ibaratnya kayak udah gumoh, udah capek. Kalau misalnya bolak-balik mikirin yang dulu, bolak-balik mikirin kekecewaan atau rasa sakit hati yang dulu, kalian juga udah capek kalau bolak-balik ke siklus itu lagi. Kalian kayak rindu ingin kebebasan, rindu ingin kebahagiaan. Dan kalian harus memberanikan diri menyembuhkan luka kalian. Kalian harus memberanikan diri untuk berhenti merasa bahwa kalian itu adalah korban dari kehidupan. Kan dari kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris juga, ada kata survivor dan ada kata penyintas, bukan hanya ada kata korban atau victim. Kalau selamanya kalian bolak-balik pernostalgia merasa bahwa diri kalian korban, secara tidak sadar, kamu itu jadi kayak terus-menerus pegang pisaunya dan menyakiti dirimu sendiri. Akui, akui ke dirimu sendiri bahwa, oke, di masa lalu iya saya tersakiti, tapi bukan berarti di masa sekarang saya harus terus-menerus kembali merasa bahwa saya tersakiti. Karena sebenarnya semua pengalaman yang sudah kalian alami, wisdom as light as a feather. Semua pengalaman, entah itu pengalaman baik, pengalaman buruk yang sudah kalian lewati, semua pengalaman itu ada dan mereka sudah mengajarkan ke kalian. kebijaksanaan, kebijaksanaan, serta pengalaman, inspirasi dalam hidupmu. Kalau kamu ngerasa semua rasa sakitmu itu adalah sumber penderitaan, coba lihat lagi. Tanpa mereka, belum tentu kamu bisa sekuat sekarang. Belum tentu kamu bisa seberani sekarang. Belum tentu kamu bisa setangguh sekarang. Karena dari semua pengalaman itu, kamu sudah menjadi orang yang lebih bijaksana. Kamu sudah menjadi orang yang lebih kuat. Kalau kamu merasa kamu butuh keadilan dari semua pengalaman buruk yang sudah kamu alami, lepaskan. Percaya bahwa pada waktu yang tepat, izinkan Tuhan, izinkan semesta yang mengatur keadilan tersebut. Agar kamu diberikan keadilan. Kamu tidak perlu memikirkan kayak orang yang ngejahatin saya, orang yang sudah buat saya sakit, harus mengalami penderitaan yang sama, sama besarnya kayak saya, atau bahkan lebih menderita dari saya. You don't have the right to do that. Kita sebagai manusia gak punya hak untuk melakukan itu. Karena kita bukan Tuhan. Karena kita bukan hakim kehidupan. Kalau kita ingin balas dendam atau ingin revenge, cenderung kita punya tendensi untuk berpikir bahwa kita punya wewenang. Kita jadi kayak mau ngatur-ngatur Tuhan, mau ngatur-ngatur semesta, mau ngatur-ngatur bahwa Tuhan harus ngikutin semua keinginan kita. Yang belum tentu kalau keinginannya untuk balas dendam, itu bukan keinginan membaikan, bukan keinginan positif, kan? Ijinkan dirimu untuk belajar. Belajar dan sungguh-sungguh memahami semua pengalaman, semua hal, semua situasi yang sudah kamu alami dari masa lalu. Ijinkan dirimu untuk ibaratnya diubahkan, bertransformasi. Belajar dari masa lalu, dan berubah. Ijinkan dirimu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Ya kan? Contentment. Ketenangan. Ini afirmasi yang bisa kalian ulang berkali-kali sampai kalian merasa puas. Contentment. Ketenangan. Kamu bisa belajar untuk beristirahat. Beristirahat dalam apa yang sudah kamu miliki dan siapa dirimu sesungguhnya saat ini. Karena nantinya, tiba-tiba kamu akan mengingat bahwa kamu di sini beristirahat di dalam Tuhan, di dalam pegangan Tuhan. Aku rasa, iya ini afirmasinya nih, being enough juga. Ini sangat merepresentasikan situasi kalian sih. Kalian tuh perlu diingatkan untuk tenang, istirahat, healing. Gak perlu kamu berusaha memaksakan diri kayak pengen revenge atau pengen balas dendam. Pengen ngeliat dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang-orang yang sudah menyakiti kamu harus terbalas. Karena jatuhnya nanti itu malah bisa buat kamu terjebak dalam siklus yang gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Tapi izinkan dirimu untuk tenang, beristirahat. Kamu harus istirahat dari pelarian panjangmu. Pelarian panjang kalau kamu selama ini misalnya menghindari emosi, kamu menghindari ketakutan, kamu menghindari kekhawatiran, kamu menghindari rasa sakit. Kamu harus berani menyembuhkan lukamu dulu, lalu istirahat setelah kamu berhasil menyembuhkan lukamu. Beristirahat dengan sadar dan sungguh-sungguh paham bahwa kamu gak sembarangan istirahat. Kamu beristirahat di tangan. Di tangan dan di dalam perlindungan sang pencipta langsung. Ibaratnya gini, ada perumpamaan, bayangkanlah Tuhan atau sang pencipta itu sebagai ayah kita yang maha kuasa, maha besar. Sebagai seorang ayah, pasti ayah mau yang terbaik buat anaknya, kan? Nah, bayangkan kita berada dalam perlindungan seorang ayah yang bisa dan mau kasih anaknya apa aja. Gak mungkin kan ayah tersebut mau anaknya menderita. Gak mungkin kan Tuhan semesta mau ngeliat kita kayak marah terus, dengki terus, emosi terus, marah, dendam terus. Ya kan? Pasti beliau juga akan mengusahakan yang terbaik untuk kita. Untuk kebutuhan kita. Kebutuhan terkait apa yang beliau rasa itu yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita pikir kita mau dan kita rasa itu adalah yang terbaik untuk kita. Lalu, afirmasi lainnya adalah Cukup menjadi cukup. Hatimu yang paling dalam itu berkata, Kamu cukup. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Tidak perlu mendapatkan apa-apa. Tidak perlu untuk berubah. Tidak perlu untuk merasa bahwa kamu butuh untuk bertumbuh agar kamu bisa lebih menerima. Bisa menerima lebih banyak. Kamu, ya kamu, kamu adalah cinta. Kayak aku bilang tadi, Perumpamaan seorang ayah yang pasti ingin mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu itu cukup. Kamu dalam situasimu saat ini cukup. Kamu cukup pasti diberikan kesempatan untuk bernafas. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk berubah menjadi orang lain yang bukan kamu. Kamu tidak perlu untuk memaksakan dirimu atau harus buru-buru mencapai suatu situasi atau mencapai suatu kondisi. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu tidak berharga. Kamu tidak layak cinta. Kamu tidak layak kebahagiaan dan lain sebagainya. Ingatkan dirimu bahwa kamu cukup. Dan kamu berharga. Itu kata kuncinya. Cukup. Bersyukur. Isinkan dirimu untuk beristirahat dari pelarian panjangmu sampai saat ini. Oke. Aku rasa itu semua yang perlu teman-teman dengarkan. Teman-teman yang pilih nomor satu dengarkan. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke setelah aku dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagram Delusion Priestess. Berarti, karena nomor satu sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor dua. Fokusku langsung ke sini nih untuk teman-teman yang pilih nomor dua. Beauty and the peace. You need some space in our relationship. Ini untuk teman-teman yang pilih nomor dua. Mungkin untuk entah kalian sadar atau tidak sadar, kalian berada dalam entah baru keluar atau masih berada dalam situasi hubungan yang sebenarnya gak terlalu baik, gak terlalu sehat buat kalian. Ini bukan hanya hubungan romantis ya. Bisa aja kalian bertumbuh atau tinggal dengan orang-orang di sekitar kalian. Entah itu keluarga atau teman, teman kos, atau sahabat, lingkungan pertemanan yang ada energi controlling di situ. Ada energi, ada orang yang mungkin kayak ingin mengatur atau terlalu ingin mendominasi kalian. Karena mereka ingin mengatur atau ingin mengontrol kalian, jadi kayak kamu itu ngikut-ngikutin aja semuanya yang dibilang mereka. Kamu menyerahkan semua kuasamu, kendalimu, atas dirimu sendiri. Orang-orang yang berusaha mendominasi kamu atau berusaha terlalu banyak ngatur kamu, sebenarnya aku rasa mereka begitu karena jauh di dalam dirinya mungkin ada luka yang perlu mereka sembuhkan juga. Mereka juga perlu berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan sekarang aku rasa kalian itu perlu mengingatkan diri kalian sendiri untuk mengambil jeda, mengambil ruang, mengambil batasan, menciptakan batasan sehat dalam hubungan-hubungan kamu dengan orang lain. Ini mungkin teman-teman yang twin nomor dua, ini teman-teman yang empat, yang gampang menarik emosi, gampang menarik perasaan orang lain juga, gampang menarik energi orang lain. Dan kayak kalau terlalu ini, kayak di gambar ini, beauty-nya karena terlalu diikutin oleh si bis, dia jadi kayak sedihkan. Walaupun aku rasa mungkin kalian tinggal di lingkungan yang sebenarnya cukup. Teman-teman kalian gini-gini, di luarnya mungkin kamu kelihatan kayak kamu tinggal dengan keluarga yang bahagia, kamu tinggal dengan kakak adik yang terlihat rukun, atau tinggal dengan hubungan, berada dalam hubungan romantis yang harmonis, atau dalam pertemanan yang kesannya kayak friendship goals banget, yang bagus banget di mata orang lain, tapi ada sesuatu hal dalam hubungan kamu dengan orang itu yang kamu sadar sebenarnya hubungan itu lagi gak buat kamu nyaman. Mungkin orang-orang ini, orang-orang di sekitar kamu itu kayak terlalu bergantung sama kamu, terlalu dependen sama kamu. kayak, oke, you have everything, I have a feeling you guys have everything. Teman-teman yang pengen nomor 2 ini sebenarnya cukup, cukup, secara finansial mungkin kalian cukup, bahkan lebih dari orang-orang sekitar kalian. Kalian masih cukup punya makan, kalian masih bisa bernafas, kalian sehat, tapi ada sesuatu hal dalam interaksi kalian dengan hubungan dengan orang lain yang bisa membuat kalian merasa tidak nyaman. Dan kalian itu perlu untuk ambil waktu sendirian, belajar untuk mencintai dirimu sendiri juga. Jangan hanya karena kamu merasa kamu ingin, ya, ya, kalian sayang sama orang lain, kalian sayang sama orang-orang sekitarmu. Cuman jangan sampai karena kamu terlalu sayang sama orang lain, kamu malah jadi lupa untuk sayang ke dirimu sendiri. Ngargai dirimu sendiri. Lepaskan semua tendensi atau kebiasaan kamu untuk pleasing other people. Atau ingin memuaskan semua orang. Ingin supaya orang lain senang. Terlalu banyak berkorban supaya orang lain senang, tapi jatuhnya malah kamu yang depleted. Kamu yang stress siapa sendiri? Beranikan dirimu untuk membebaskan dirimu dari situasi-situasi yang kamu rasa beracun buat kamu. Dari situasi-situasi yang kamu rasa bisa membuat kamu merasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Beranikan dirimu untuk membebaskan dirimu dari situasi yang malah hanya membebanimu. Coba tanyakan ke dirimu sendiri evaluasi semua hubungan yang kamu miliki saat ini. Tanyakan orang-orang ini mereka menghargai aku sebagai manusia sebagai jiwa yang layak untuk dicintai layak untuk diterima layak untuk diapresiasi atau mereka menghargai aku sebagai aset. Paham kan bedanya? Apakah kamu memegang bunga yang memang terlihat cantik hanya terlihat cantik tapi bisa membuat dirimu terluka karena ada durinya atau bunganya ini memang cantik dan bisa mengwarnai hidupmu? Kalau kamu merasa kamu sudah terlalu banyak berkorban buat orang lain lakukan hal yang sama berkorbanlah untuk dirimu sendiri dengan cara mungkin kamu perlu untuk sementara waktu memutus hubungan dengan orang-orang tersebut ambil jeda ambil waktu bahagiakan dirimu sendiri lalu deep dark si mermaid find solutions in the unknown places in the darkness ya mungkin teman-teman yang klik nomor 2 banyak yang lagi kayak ada masalah relationship sih ada masalah dengan hubungan dengan orang sekitar entah itu dengan pasangan atau dengan keluarga orang-orang sekitar sih gak cuma pasangan atau hubungan romantis aku rasa teman-teman perlu belajar untuk memprioritaskan dirimu sendiri tentukan kebahagiaan dirimu sendiri dan walaupun ya mungkin ada argumentasi ada perbedaan coba cari titik kompromi coba cari titik dimana kamu bisa cari solusi untuk hubunganmu untuk masa depanmu walaupun mungkin dalam lingkungan sekitarmu itu lagi ada entah konflik argumen atau apapun cari titik kompromi cari sumber cahaya di tengah kegelapanmu sendiri dan kalian itu karena aku ngerasa kalian sadar kalian gak nyaman dalam hubungan sebelumnya dalam hubungan yang buat kamu ngerasa kamu toxic kamu ngerasa sendirian banyak diantara kalian yang aku rasa kalian ngerasa sendirian tapi please jangan berasa sendirian karena disini secara energi yang aku rasakan adalah you guys are being protected kalian dilindungi ada banyak spirit guides ada banyak malaikat pelindung bahkan ancestors atau leluhur yang sebenarnya ada di dekat kalian menemani kalian mendampingi kalian walaupun secara mereka fisiknya gak keliatan tapi aku sadar kalau mereka itu ada di sekitar kalian dan mereka bersedia untuk mendampingi kalian dan kalian itu perlu mengingatkan diri kalian sendiri untuk dengarkan kata hatimu tentukan dan ketahui dirimu lebih dalam lagi di tengah semua masalah yang kamu hadapi di tengah semua rintangan yang kamu hadapi beranikan dirimu untuk menjadi independen beranikan dirimu untuk menjadi tangguh menjadi kuat dan kenali dirimu lebih dalam lagi kenali semua kekuatan kelebihan kekurangan dan kelemahan dirimu sendiri gunakan semua kekuatan kelebihan kekurangan dan kelemahan untuk jadi ibaratnya jadi senjata perangmu nantinya dalam menjalani hubungan-hubungan dengan orang lain gunakan semuanya untuk memberikan manfaat yang lebih positif buat kamu beranikan dirimu untuk menyelam lebih dalam untuk mengenali dirimu lagi kalian kalian aku rasa punya banyak talenta punya banyak bakat yang mungkin masih terpendam karena kamu sendiri pun takut untuk mengeksplore tersebut mengeksplore bakat-bakatmu kamu bahkan mungkin belum tahu kalau kamu punya bakat-bakat tersebut beranikan dirimu untuk mengenali dirimu lagi lebih dalam lagi ambil waktu sendiri untuk membebaskan dirimu dari semua lingkungan yang beracun lalu bangun dan jalin hubungan yang lebih sehat bangun dan jalin hubungan yang lebih positif hubungan yang lebih intim hubungan yang lebih dalam ke dan bersama dirimu sendiri lalu afirmasi yang mungkin perlu teman-teman dengarkan dan perlu teman-teman ulang sampai kalian merasa puas dan sampai kalian merasa tenang setelah mengulang-ulang afirmasi tersebut afirmasi ini yang pertama adalah direction arahan Lord please show me the right action right now please bring a sign and a miracle that gives clear direction may I hear the promptings of my own body and if for some reason I'm about to head the wrong way please stop me Tuhan tolong tolong tunjukkan aku arah yang tepat terhadap tindakanku dan perilakuku saat ini tolong bawalah tanda dan mujizat yang bisa memberikanku arahan jelas izinkan agar aku bisa mendengar tanda-tanda dan signal-signal dari tubuhku sendiri dan apabila aku akan mulai melangkah untuk alasan apapun melangkah menuju jalur yang salah tolong hentikan aku ya ini banyak teman-teman yang saking kalian itu terlalu gampang people pleasing saking kalian terlalu gampang untuk mengorbankan diri kalian buat orang lain saking kalian terlalu gampang untuk ibaratnya ya just do whatever people want from you lakukan hal-hal yang orang inginkan daripadamu kamu tuh jadi kayak suka kehilangan arah kamu suka bingung gitu loh kamu mau kemana dan kalian bisa ulang-ulang afirmasi ini setiap kamu merasa bingung setiap kamu merasa kayak kamu kehilangan arah izinkan Tuhan izinkan semesta izinkan malaikat pelindungmu untuk membantumu untuk membimbingmu untuk memimpinmu berjalan tetap berjalan pada jalur yang tepat jadi kalau kamu mulai ngerasa kayak arah setir hidupmu tuh mulai ngacok ke kanan ke kiri bingung goyang-goyang ingatkan dirimu lagi untuk dengarkan kata hatimu dengarkan intuisimu izinkan agar Tuhan yang mengarahkanmu berjalan tetap pada jalur yang tepat agar kamu tidak perlu berulang-ulang kali jatuh ke kesalahan yang sama jatuh ke kesalahan dimana kamu merasa bahwa kamu harus hidup dalam genggaman atau cengkeraman orang lain dan afirmasi yang kedua adalah independence the more you learn to feed yourself on the inside and care for your inner child for the inner child the more freestanding you become help me feed and love this inner child dear lord kebebasan independence bagus ya gambarnya semakin kamu belajar untuk memberikan makanan dan merawat dirimu sendiri dari dalam dan memperhatikan sisi anak kecil di dalam dirimu semakin berani dan semakin tangguh kamu akan menjadi nantinya semakin kuat kamu akan menjadi nantinya semakin bebas kamu akan menjadi nantinya bantu aku untuk mencintai dan merawat sisi anak-anak dari dalam diriku ya Tuhan ya kan untuk teman-teman yang punya nomor 2 aku rasa kalian itu sebenarnya sangat-sangat kreatif kalian punya kreativitas kalian punya ide kalian punya kalian pekas spiritual juga kalian kalian punya bakat yang mungkin kalian belum sadar kalian punya bakat itu dan bakat ini kayak masih kependam 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 terus karena orang-orang sekitar kalian mungkin ya bisa dibilang kayak mencoba untuk menjatuhkan kalian mencoba untuk memendam bakat kalian memendam kemampuan kalian untuk bersinar kalian perlu untuk for some time untuk beberapa waktu sering-sering kayak merawat dirimu sendiri lakukan hal-hal yang bisa buat kamu bahagia dengerin intuisimu dengarkan kata hatimu asah bakatmu asah kemampuan kamu beranikan dirimu untuk terbang dan bersinar jangan peduliin omongan orang lain let yourself shine let yourself be the best version that you could possibly be izinkan dirimu untuk menjadi versi terbaikmu versi paling istimewa versi paling baik versi paling spesial dari dalam dirimu sendiri jangan sampai kamu lupa gimana cara bersinar jangan sampai kamu lupa gimana cara bahagia karena kamu terlalu sering ngikutin orang lain oke aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2 kalau kalian rasa pesannya resonate jangan lupa untuk like, komen ke setelahku dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow instagram delishan pristis karena nomor 2 sudah sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3 oke sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3 kelihatan kan ya oke Artemis of the Forest now you are independent and free ini untuk teman-teman yang pilih nomor 3 aku rasa kalian itu mungkin baru melewati entah sekarang atau belum lama kalian baru melewati fase kayak fase dark night of the soul kamu fase tersulat dalam hidup kamu entah dalam konteks apapun bisa dalam konteks asmara atau dalam konteks karir atau konteks perkembangan diri atau masalah dengan keluarga apapun aku rasa kalian baru melewati situasi yang kalian baru melewati situasi yang bisa dibilang situasi ini bikin kamu jatuh tapi kamu harus belajar bangkit lagi dan karena kamu sudah belajar untuk bangkit lagi kamu jadi lebih paham kekuatan kamu kamu jadi lebih paham strengths kemampuan-kemampuan terpendam kamu apa aja kamu jadi paham dimana kamu kuatnya what are your strongest strengths kamu jadi lebih paham itu dan kamu jadi lebih tangguh kamu jadi lebih berani kamu jadi lebih kuat kalian tau gak sih kalian ada yang ada yang ini juga gak ada yang suka tentang Greek mythology juga gak apa ya sejarah-sejarah mitologi Yunani Artemis Artemis itu itu kan dia archery dia pemanah dia kuat dia tangguh dengan caranya masing-masing dia bukan hanya cantik atau menarik secara fisik tapi dia juga bisa bergantung pada dirinya sendiri dia kuat dia tangguh dan kalian itu kalian sudah berhasil bergantung pada diri kalian sendiri kalian sudah berhasil percaya pada diri kalian sendiri karena kalian sudah berhasil bergantung dan percaya pada diri kalian aku rasa kalian jadi sudah semakin tangguh you know your power now di belakang di gambar ini somehow yang aku rasain kalian itu kuat kalian tangguh tapi kalian juga lembut gitu lah kamu jadi lebih kuat kamu jadi lebih tangguh tapi secara emosi kamu juga jadi lebih berani untuk mengontrol mengelola menghargai emosimu sendiri juga walaupun dia kayak di tengah hutan nih tapi kayak dia gak sendirian dia dikelilingi oleh binatang-binatang the deers Jason Buffalo dan aku rasa kalian itu jadi kayak sadar gitu loh orang-orang mana orang-orang yang bisa kalian percaya mana yang tidak walaupun kalian kalian jadi lebih berani kalian jadi lebih tangguh tapi kalian perlu mengingatkan diri kalian sendiri ada masa-masa dalam hidup memang dimana kita gak bisa memaksakan diri kita untuk bergantung sama orang lain seringnya kita hanya butuh dan perlu untuk bergantung pada diri kita sendiri bergantung pada kekuatan kita sendiri jangan pernah merasa kamu sendirian atau kamu kesepian karena teman-teman yang memang soul family kamu pasti akan ada mendampingi kamu Tuhan dan semesta itu juga akan ada menuntun langkahmu juga banyak diantara kamu yang sama aku ngerasain kalian itu juga butuh mungkin butuh jalan-jalan ke alam butuh grounding ke alam karena maybe maybe I'm not saying it's wrong but maybe you've been showering yourself or batting yourself in too much luxuries atau kalian tuh sudah terlalu banyak berfokus ke hal-hal yang superficial atau terlalu banyak kemewahan bukannya bukannya aku bilang gak boleh ya cuman kadang kalau kita terlalu fokus ke misalnya barang-barang mahal atau hal-hal yang mewah atau hal-hal yang hanya superficial atau kamu mau fokus kayak kamu mau cinta hanya karena kamu takut merasa kesepian sehingga kamu malah lupa esensi cinta itu sesungguhnya apa aku rasa banyak diantara kalian yang perlu untuk grounding lagi jalan-jalan ke alam syukuri apa yang memang sudah ada di sekitarmu saat ini izinkan dirimu untuk menyatu lagi dengan dirimu sendiri dengan dan dengan alam syukuri apa yang sudah kamu miliki syukuri hal-hal sederhana yang memang sudah ada dalam hidupmu kamu gak perlu berpikir bahwa kamu harus punya misalnya uang sekian miliar di tabunganmu baru kamu bisa bahagia kamu gak perlu berpikir bahwa kamu baru bisa bahagia kalau kamu punya pacar atau punya pasangan secapep kayak secapep seganteng secantik suzi atau jongkok ingatkan dirimu ingatkan dirimu bahwa kamu berhak bahagia dalam kondisi apapun kamu berhak bahagia bahkan dalam situasi yang sederhana syukuri dulu semuanya bukan berarti kamu gak boleh punya pasangan yang secantik atau seganteng jangkok sama suzi bukan berarti kamu juga gak boleh punya miliaran uang di rekeningmu boleh kalau Tuhan mengizinkan kalau semesta mengizinkan tapi kalau jatohnya kamu berasa kamu berpikir bahwa kamu baru bisa bahagia kalau kamu dapet itu terus kalau kamu gak dapet itu kamu gak bahagia gitu hati-hati malah persepsinya malah jadi misleading sayang malah nanti kamu yang stuck dengan situasi dimana kamu merasa hidupmu harus perfeksionis dulu harus perfect dulu harus sempurna dulu baru kamu bisa bahagia nanti kamu jadi lupa esensi bersyukur a time to say goodbye waktunya untuk bilang bye-bye pamit something is about to end for now ada sesuatu hal yang harus berakhir untuk saat ini izinkan sesuatu hal berakhir entah kamu harus mengakhiri hubungan yang beracun atau kamu harus mengakhiri situasi yang kamu sadar kamu sudah gak bisa paksakan situasi itu lagi atau apapun ada sesuatu hal yang harus kamu lepaskan dari masalah lu walaupun mungkin terasa sakit karena ibaratnya semakin kita kayak kita ngambil pasir nih di pantai kalau kita maksain diri kita untuk megang pasir itu terlalu erat malah pasirnya kan keluar semua dari genggaman kita kan kalau kita memaksakan diri untuk bertahan pada sesuatu hal terlalu erat malah jatuhnya kamu jadi kayak stress sendiri kalau kamu misalnya maksa kayak pengen balik sama mantan atau pengen balik ke kerjaan lama pengen balik ke situasi lama yang kamu sadar sebenarnya situasi itu malah bisa bikin kamu makin stress malah bisa bikin kamu makin gak bahagia malah bisa buat kamu terjebak dalam situasi yang gitu lagi gitu lagi gitu lagi dan jadi kamu jadi buat kamu jadi menghambat perasaan pertumbuhan kamu gak ada yang bilang mengikhlaskan atau melepaskan itu gampang tapi akhirnya akan sangat layak untuk diperjuangkan izinkan dirimu untuk merasakan kesedihan di saat kamu perlu melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu hal tapi bukan berarti kamu harus berlarut-larut dalam kesedihanmu izinkan dirimu untuk pentingnya belajar pentingnya detach dan detach detachment melepaskan dan dilepaskan yakinkan dirimu bahwa apapun yang terhilang mereka terhilang bukan karena mereka gak berarti ketika kita berani mengikhlaskan ketika kita berani melepaskan ketika kita berani ibarat terlihat bahwa oh yaudah hilang it's okay percaya bahwa Tuhan semesta sudah memiliki rencana untuk menggantinya dengan hal-hal yang lebih baik lagi apa yang kita pikir baik belum tentu apa yang semesta rasa terbaik buat kita ada sesuatu hal dari dalam hidup yang harus berakhir dulu entah itu orang kamu harus memutus hubungan dengan orang-orang tertentu atau kamu harus mengakhiri kebiasaan lama kebiasaan negatif pola pikir lama atau apapun supaya kamu bisa menyambut awal yang baru endings letting go itu gak akan terasa mudah memang melepaskan mengikhlaskan memang gak akan terasa mudah tapi ketika kamu berani itu aku rasa kamu akan jadi semakin berani semakin tangguh dan semakin bebas lalu afirmasi yang mungkin perlu teman-teman ucapkan berulang-ulang kali sampai kamu merasa puas yang pertama adalah compassion cinta yang tulus kebaikan yang tulus rasa sayang yang tulus as you pray each day for greater compassion a new self is born drawing new people and experiences ya kan dear lord help me feel ever deep pening self acceptance may i see myself as you see me ketika kamu berdoa setiap hari untuk rasa cinta dan kebaikan rasa sayang yang lebih besar dengan tulus jiwamu yang baru akan terlahir kembali dan bisa mengumpulkan lebih banyak orang dan pengalaman-pengalaman baru untukmu ya Tuhan isinkanlah aku untuk bisa merasakan perasaan yang dalam terkait penerimaan diri isinkanlah dan bantu aku untuk bisa melihat diriku sebagaimana kamu anda bisa melihatku oke teman-teman bisa ucapkan ini berulang-ulang kali sampai kamu merasa puas tujuannya apa? karena kayak aku bilang tadi apa yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik dan mungkin kita memikir bahwa misalnya ada pola pikir ada mindset atau ada keinginan kita yang berlandaskan ego yang kita rasa terbaik tapi Tuhan melihat itu mungkin bukan yang terbaik buat kita itu bukan apa yang the way the universe sees us God knows better than us Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan percaya deh izinkan dirimu untuk belajar lagi mencintai dengan tanpa syarat loving unconditionally entah itu mencintai dirimu sendiri dengan tanpa syarat mencintai orang lain atau mencintai hidupmu mencintai siapapun mencintai hidupmu mencintai Tuhan mencintai sang pencipta dengan tanpa syarat lalu afirmasi selanjutnya adalah aging menjadi dewasa menjadi lebih mature tua tua bukan berarti tua secara fisik aja tapi tua secara emosi matang menjadi lebih matang I am one with unlimited love beyond all seeming restrictions of age I am filled with joy energy and beauty a vessel for the divine shakti aku satu dengan aku satu dan menyatu aku satu bagian dengan cinta tanpa syarat tanpa batas melampaui semua batasan yang mungkin terlihat terkait usia aku dipenuhi oleh kebahagiaan energi dan kecantikan aku adalah sarana untuk divine shakti divine shakti itu kayak keajaiban keajaiban semesta bimbingan bimbingan panduan panduan semesta memang mungkin ya mata kita sebagai manusia ngerasa kayak kita gak bisa ngeliat gimana cara Tuhan bekerja gimana cara semesta bekerja terus kita otomatis gampang banget buat kita berpikir bahwa Tuhan gak ngelakuin apa-apa semesta gak ngelakuin apa-apa tapi kita kan gak tau kita gak tau di depan sana Tuhan sudah punya rencana apa karena mujizat Tuhan itu keajaiban Tuhan itu melampaui segala dimensi segala ketakutan segala emosi segala kekhawatiran segala bentuk kesalahan atau kegagalan atau apapun yang pernah terjadi di masa lalu keajaiban Tuhan keajaiban sang semesta itu melampaui nalar dan logika manusia biasa it's beyond just that have faith aku rasa di depan sana energinya kalau teman-teman berhasil entah itu melepaskan diri kalian dari kebiasaan lama pola pikir lama kebiasaan buruk terus kalian bisa lebih berani untuk memberanikan kalian memberanikan diri kalian untuk berjalan dalam cinta kasih lebih dalam lagi dan kalian bisa ibaratnya memupuk rasa iman dan rasa percaya kalian ke Tuhan ke semesta you're so gonna be more independent and free kamu akan jadi lebih tangguh dan lebih bebas dalam menjalani hidupmu otomatis juga akan lebih mudah untuk menarik lebih banyak energi kebahagiaan trust me because i'm feeling so much great things coming your way so much great things will be coming your way oke aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3 kalau kalian rasa pesannya rasa nilai jangan lupa untuk like komen ke stow aku dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow instagram delation priestess karena nomor 3 sudah sekarang kita lanjut untuk yang terakhir untuk teman-teman yang pilih nomor 4 oke sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4 yang terakhir oke perlu aku zoom sih nanti ini kameranya ya kita akan sama-sama mencari tahu apa yang perlu teman-teman dengar saat ini ya perlu aku zoom oke hmm sacred beetle armor you have a mighty shield ini energinya mirip kayak nomor berapa tadi aku lupa tapi mungkin banyak diantara kalian yang lagi berasa kesepian kesepian atau sendirian atau recently akhir-akhir ini kalian sadar entah sadar atau gak sadar kayak ada orang atau ada sesuatu hal yang mengancam kamu threatening kamu buat kamu ngerasa gak nyaman mungkin kamu sadar di lingkungan sekitar kamu entah itu di lingkungan tempat kerja atau lingkungan tempat kamu tinggal itu buat kamu ngerasa gak nyaman ada yang ada yang threaten sih yang aku rasain ancaman energinya energi ancaman tapi disini yang aku rasakan walaupun ada orang yang ibaratnya kayak ingin menjatuhkan kamu ingin ngejelek-jelekin kamu they're trying to do some harm on you kamu tuh sebenernya lagi-lagi diprotek juga lagi dilindungi juga ada kayak semacam energi protection yang lagi melindungi kamu entah itu bisa memang kamu sudah bisa proteksi diri sendiri kamu sudah bisa bikin shield buat dirimu sendiri atau ada kayak malaikat pelindung yang memang lagi kayak nempel-nempelin kamu terus atau spirit guides yang lagi nempel nempelin kamu terus atau mungkin leluhur atau ancestors yang lagi nempelin nempelin jagain kamu untuk meminimalisir dampak dari niat jahat yang mau dikirimkan ke kamu niat jahat atau something-something negatif yang sebenarnya gimana gini ya yang aku rasain tuh ada there's something negative coming your way tapi karena kamu nya protected kamu nya being protected kamu nya dilindungin jadi kayak ya kamu gak gak kena dampak negatifnya itu atau ini bisa jadi kayak semacam reminder atau warning disclaimer ya caution gitu ke kamu peringatan ke kamu supaya kamu jadi lebih kamu harus lebih tangguh kamu harus lebih bisa melindungi dirimu sendiri juga kamu harus lebih berani kamu harus lebih kuat kamu harus lebih berani untuk melindungi dirimu sendiri dan apa yang memang sudah kamu miliki entah itu ide-ide kreatifmu uangmu hartamu pasanganmu hubunganmu apapun yang kamu rasa sebenarnya perlu kamu lindungi beranikan dirimu untuk melindungi hal tersebut jangan ngerasa kamu rendah diri atau gak layak untuk melindungi apa yang kamu rasa perlu kamu lindungi karena karena disini aku lihat kalian itu punya kualitas kalian tegas kalian itu tergolong aku lihat kalian asertif ya kalian bisa bisa kayak ngikutin orang lain tapi kalau kamu terlalu ngikutin orang lain jatuhnya malah bisa jadi kamu yang diinjek-injek oleh orang lain beranikan dirimu untuk melindungi dirimu sendiri tapi jangan emosi atau jangan melentak-lentak jangan emosi dirimu sendiri dengan amarah ada psychic protection di sekitar kamu memang kayak Enria tuh lagi kayak ada bubble gitu ya kamu tuh lagi di being protected dari harm dari ancaman-ancaman atau bahaya di sekitar kamu mungkin kamu lagi ngerasa kayak lagi sangat-sangat sensitif akhir-akhir ini sensitif mungkin sensitif gampang marah atau sensitif gampang pekas secara intuisi gampang ngeliat-liat kayak tanda-tanda kayak mungkin mimpi atau angel numbers atau ya bakat-bakat spiritual kamu semakin meningkat karena bakatmu semakin meningkat otomatis juga perlindungan dirimu juga harus semakin meningkat juga aku ngerasa juga banyak diantara kamu yang kayaknya lagi mengalami fase spiritual thirst haus secara spiritual ingin belajar ingin belajar lebih banyak hal lagi tentang hal-hal spiritual karena ini bisa dalam konteks positif atau bisa dalam konteks negatif kalau kamu penasaran buat konteks yang positif it's okay it's gonna enhance your abilities akan sangat meningkatkan kemampuan kamu cuman kalau misalnya kamu penasarannya dalam konteks yang negatif hati-hati malah bisa jadi bumerang atau jadi bahaya buat kamu kayak contohnya kamu mau meningkatkan bakat-bakat spiritual spiritual kamu karena kamu mau membantu orang lain mau jadi berkat mau bawa kebaikan buat orang lain itu positif kan tapi kalau misalnya kamu mau meningkatkan bakat spiritual kamu sepele hanya karena misalnya kamu pengen kasarnya kayak melakukan dark magic ke orang lain atau kamu mau melet orang lain atau kamu mau cuman sepele kayak ngeliat setan apa gimana mamer-mamer ke orang lain kalau kamu bisa liat setan itu jatuhnya bisa jadi bumerang bahaya buat kamu tapi aku rasa disini nih kamu tuh perlu mengingatkan dirimu untuk melindungi dirimu sendiri dari energi-energi negatif yang mungkin ada di sekitar kamu protect yourself lindungi dirimu sendiri atau lindungi asetmu lindungi idemu juga gitu alisabeth and the lion it's time to become a great leader ini waktunya untukmu memimpin hidupmu sendiri beranikan dirimu untuk menjadi pemimpin ini ada korelasinya sama yang tadi aku ngerasa kamu tuh kayak saking kamu mungkin kamu punya tendensi gampang ngikutin orang lain kamu jadi kayak gampang disuruh-suruh gampang pinjek-pinjek buat orang lain dan ini waktunya kamu perlu diingatkan untuk bangkit buat dirimu sendiri kamu perlu bangkit mengusahakan kebaikan kebahagiaan dirimu sendiri kamu harus melindungi dirimu sendiri layaknya seorang pemimpin yang bersedia berkorban yang bersedia memimpin bersedia melindungi rakyatnya sekarang kamu juga harus berani untuk step out of your comfort zone bangkit dari zona nyamanmu bangkit dari zona amanmu seimbangkan antara energi divine masculine dan energi divine feminine dari dalam dirimu coba tonton video Delation Priestess ini video lama terkait apa itu divine feminine apa itu divine masculine karena terlepas dari apapun gendernya di dalam diri kita itu kita juga masing-masing punya energi divine feminine punya energi divine masculine juga mau kamu laki-laki atau mau kamu perempuan pasti kamu punya energi divine feminine dan energi divine masculine juga dari dalam diri kamu tapi sekarang aku rasa yang perlu kalian ingatkan itu adalah yang perlu kalian ingat adalah learn how to maximize your divine masculine energy at this moment belajar untuk bisa memaksimalkan energi divine masculine kamu saat ini beranikan dirimu untuk menghadapi masalah menghadapi rintangan atau situasi yang mungkin awalnya kamu takut untuk menghadapi situasi itu beranikan dirimu untuk menjadi pemimpin hadapi ketakutanmu hadapi kekhawatiranmu gunakan semua kebijaksanaan yang sudah kamu miliki dari dalam hidup pengalaman hidup yang sudah kamu miliki dari dalam hidup izinkan dirimu untuk bangkit jujur speak up if you feel like you want to speak up bicara kalau kamu rasa kamu butuh berbicara jadi dirimu sendiri maksimalkan bakatmu maksimalkan talentamu gini untuk teman-teman yang pilih nomor 4 aku rasa energi leadernya kuat nih karena energi leadernya kuat ya otomatis ada orang yang gak suka sama kamu juga tapi gini with great power comes great responsibility ketika kita diberikan kekuatan atau kita diberikan tanggung jawab yang besar kita diberikan a chance kesempatan atau tanggung jawab atau wewenang untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas atau orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu otomatis kita bukan hanya jadi kayak dipandang oleh orang lain tapi kita juga jadi kayak harus menjadi contoh yang baik buat orang lain beranikan dirimu untuk menjadi contoh yang baik buat dirimu sendiri dan juga untuk orang lain gunakan semua yang kamu miliki rasa cintamu terhadap hidupmu rasa cintamu terhadap kerjaanmu terhadap orang-orang sekitarmu terhadap karirmu bisnismu komunitasmu anything use your talents gunakan bakatmu talentamu semuanya untuk jadi sarana berkat dan sarana kebaikan buat orang lain supaya kamu bisa dilihat jadi kamu bisa dilihat dan dipandang sebagai pemimpin yang berwibawa yang bijaksana yang bisa memberikan dampak yang positif bukan hanya menjadi pemimpin yang otoriter atau bosi atau egois paham kan lalu afirmasi yang mungkin bisa teman-teman gunakan yang pertama adalah calmness ketenangan the inner divine is the witness of all remaining still and quiet even during intense turbulence so take a deep breath and then say quiet my mind dear lord may your peaceful calm take over kedamaian dan kekuatan dari dalam keagungan dari dalam itu adalah saksi dari segala hal termasuk saksi ketika kamu berhasil dan mampu untuk tenang dan diam meskipun mungkin ada masalah atau ada rintangan yang sulit dan hambatan atau turbulensi hidup dalam hidupmu isinkan dirimu untuk menarik nafas dalam-dalam lalu bilang lalu doa bawa doa bawa afirmasi bilang tolong tenangkan pikiranku ya Tuhan isinkanlah agar ketenanganmu bisa menenangkanku dan mengambil kendali atas hidupku dan diriku ya karena ini banyak energi lidernya besar dan kayak aku sudah bilang with great power comes great responsibility mungkin kalian punya tanggung jawab lebih besar karena kalian punya tanggung jawab lebih besar dan karena kamu tahu mungkin banyak orang-orang di sekitar kamu yang ingin menjatuhkan kamu otomatis pikiranmu juga jadi kayak bercabang berkabut kamu jadi kayak gampang anxious kamu jadi gampang berpikiran negatif dan kamu harus terus secara berkala mengingatkan dirimu sendiri bahwa you don't need to handle everything all by yourself kamu tidak perlu untuk pengontrol atau berusaha mengendalikan segala hal dalam kekuatanmu sendiri ada masa-masa dimana kamu harus berserah surrender let God do the rest izinkan Tuhan yang mengambil kendali izinkan Tuhan yang mengontrol semuanya izinkan Tuhan yang ibaratnya memberikan ke kamu ketenangan kedamaian supaya kamu bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dengan lebih lepas dengan lebih bebas dengan lebih berani tidak perlu ledak-ledak lalu afirmasi kedua akan aku bacakan dulu karena aku langsung tahu aku langsung punya feeling ini semuanya connected define timing the define brings things in the timing that we need nothing comes before we're prepared nor lives too early may I always trust your perfect and holy timing dear Lord segala hal dalam semesta diberikan oleh Tuhan diberikan oleh yang maha kuasa tepat pada waktu yang terbaik waktu dimana kita paling membutuhkan hal tersebut tidak ada yang akan datang sebelum kita sudah sungguh-sungguh siap dan bersedia tidak ada juga yang pergi atau meninggalkan terlalu cepat izinkanlah agar aku selalu bisa mempercayai waktumu yang suci dan yang tepat yang terbaik ya Tuhan ya Tuhan define timing banyak diantara kamu yang mungkin entah secara sadar atau tidak sadar kamu punya tendensi ingin buru-buru sesuatu hal mungkin kamu pengen buru-buru cari solusi buat masalah-masalah kamu kamu pengen buru-buru supaya kamu buru-buru menikah kamu buru-buru sukses kamu buru-buru kaya kamu buru-buru ini kamu buru-buru itu bla 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 yang karena kamu ingin buru-buru rushing jatuhnya kamu malah jadi kayak stress sendiri atau mungkin kamu ingin buru-buru melakukan sesuatu hal sampai akhirnya banyak orang di sekitar kamu yang gak suka karena kamu terlalu buru-buru seperti yang aku bilang beranikan dirimu untuk menjadi pemimpin yang memang baik pemimpin yang bisa diandalkan bukan hanya diandalkan oleh orang lain tapi juga diandalkan oleh dirimu sendiri jadikan dirimu orang yang memang bisa dependable bisa diandalkan bisa dipercaya oleh orang lain dan juga terutama oleh dirimu sendiri berserah jangan memaksakan kendak atau egomu izinkan Tuhan izinkan semesta memberikan kamu ketenangan supaya kamu bisa jadi pemimpin yang bisa diandalkan dan pemimpin yang berwibawa pemimpin yang tenang pemimpin yang percaya bahwa oke sebagai manusia kita bisa punya rencana kita bisa punya strategi tapi akan ada waktu dimana kita gak bisa memaksakan waktu timeline atau timetable atau deadline kapan kita harus mendapatkan apa yang kita harapkan tapi ada masa-masa dimana kita juga harus berserah izinkan Tuhan yang mengatur kapan waktu yang terbaik untuk kita menerima apa yang memang sudah sepantasnya kita terima well oke aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4 kalau kalian rasa pesannya resonate jangan lupa untuk like komen ke stokaku dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow instagram kalian suka gak sih kalau ada video-video kayak gini kalian suka gak sih kalau ada video-video kayak gini boleh dong kasih saran-saran deletion, prestige, upload video apalagi tapi yang konteksnya membangun memotivasi dan positif karena aku juga suka sharing hal-hal seperti itu berarti semuanya sudah dibacakan semuanya sudah mendengarkan bye-bye God bless I love you